Intro Untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, adil dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa adanya konflik Komisi 2 DPR RI meminta perat penegak hukum pemerintah daerah memastikan keamanan serta pengamanan hingga tempat pemungutan suara Ditemui usai pertemuan di kota Makassar beberapa waktu lalu Anggota Komisi 2 DPR RI Andi Mariatang mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang rawan akan konflik Aparat penegak hukum melakukan langkah pencegahan dengan cara memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Walaupun terjadi perbedaan pilihan politik Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjaga komitmen netralitas seluruh aparatur sipil negara Agar tidak terjadi konflik mendasar di masyarakat Sudah terlatih dengan beberapa kali pemilu sesungguhnya Itu sebuah modal bagaimana mereka untuk kesiapan mereka untuk mengikuti pemilu Termasuk juga pengalaman saya pribadi yang setiap ada kunjungan perorangan Saya melakukan asismen kepada masyarakat bagaimana kesiapan mereka Lebih lanjut, Andi menyoroti belum maksimalnya pendidikan tata cara memilih yang baik dan benar KPU dan Bawaslu meningkatkan program sosialisasi tata cara memilih tempat pemungutan suara Kekurangannya adalah mereka masih membutuhkan pendidikan politik khususnya Bimbingan dari penyelenggara bagaimana cara mencoblos itu yang mereka inginkan sesungguhnya Dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Hilman Hidayat TV Air Parlemen melaporkan